Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta Henry Tandianta Master of Bibliology Studies Kita akan membahas sebuah tema Tema ini yang tanpa disadari ya Tanpa Anda sadari Anda melakukan suatu perbuatan yang tidak akan diampuni Apa itu? Menghujat roh kudus Tanpa sadar Anda menghujat roh kudus Tak kasih tau ya Begini judulnya Menghujat Yesus Allah Pakai ayat Alkitab Pak Pendeta HTT Apa bisa menghujat Yesus Allah Tetapi pakai ayat Alkitab Apa bisa terjadi seperti itu ya Bisa saja dan sangat bisa Dan itu dilakukan oleh 90% yang ngaku Kristen Oleh gereja-gereja oleh pendeta-pendeta Kaleng-kaleng hasil tahbisan manusia Dia comot comot ayat Alkitab Untuk melakukan hujatan terhadap roh kudus Yaitu Yesus Allah Bahkan tanpa mereka sadari Kok bisa bagaimana ceritanya ya Semua ini gara-gara salah memahami ayat Alkitab Sesuai konteks waktunya Mereka itu tidak paham ya Bahwa ayat Alkitab itu ada konteks waktunya Ayatnya sih tidak salah ya Sekali lagi ya Ayatnya sih tidak salah Tetapi karena Karena dia tidak paham tentang konteks waktu Sehingga ketika ayat itu disampaikan Justru Menghujat Yesus Allah Ya tentu kalau menghujat Yesus Allah Ya tidak diampuni sampai kapanpun Sesuai dengan Matius 12 ayat 32 Ya jadi Bapak Ibu Saudara Mereka tidak paham Apa sih Pak konteks waktu itu apa sih Yang paling-paling mendasar adalah Mereka itu tidak tahu Yesus itu sekarang bukan manusia lagi Ya Jadi ayat-ayat Alkitab Ketika Yesus jadi manusia Dicomot-comot Diajarkan sekarang Tentu saja salah Ya Tentu saja salah Tentu saja Anda menghujat Ingat yang disebut konteks Waktu ayat Alkitab Artinya Ayat-ayat Alkitab Yang terjadinya pada waktu Yesus itu manusia Diajarkan zaman sekarang Lalu Anda jelas-jelas menghujat Padahal kan Yesus sekarang sudah tidak manusia Yesus sekarang bukan manusia lagi Makanya untuk menutupi Ayat-ayat Alkitab Yang Yesus manusia itu Diajarkan zaman sekarang Kan menghujat Untuk menutupi itu Mereka para pendeta Kaleng-kaleng Romo kaleng-kaleng itu Membuat narasi Yesus tetap manusia Walaupun di surga Yesus itu tetap manusia Gondrong Tubuhnya bolong-bolong Masih sujud Kepada Bapak Itu untuk menutupi Ya Ketidakpahaman mereka Ya Pikiran mereka yang tumpul Bahwa Yesus itu sekarang Bukan manusia lagi Sebenarnya anak TK juga tahu Kalau Yesus itu bukan manusia lagi sekarang Tapi para pendeta kaleng-kaleng dan romo kaleng-kaleng Justru mengajarkan Dengan memakai ayat-ayat Alkitab Hal-hal yang terjadi pada saat Yesus manusia Itu menghujat roh kudus Berikut ada tujuh contoh Satu Yohanes 14 ayat 6 Yesus itu hanya jalan menuju Bapak Ayo Berapa banyak pendeta kaleng-kaleng Romo kaleng-kaleng yang mengajarkan pakai ayat ini Yesus itu cuma jalan menuju Bapak Ayat ini ya Jika ayat ini Anda ajarkan masa sekarang Maka Anda menghujat roh kudus Yaitu menghujat Yesus sendiri Sebab Yesus jalan menuju Bapak itu Terjadi saat Yesus masih jadi manusia Sekarang Yesus bukan manusia lagi Maka Anda menghujat Yesus yang roh kudus itu Dipastikan Anda tidak diampuni Sebab menghujat roh kudus tidak akan diampuni Matius 12 ayat 32 Ayat Alkitabnya sih tidak salah Ingat Yohanes 14 ayat 6 Ayat Alkitabnya tidak salah Hanya konteks waktunya yang salah Sehingga Anda ajarkan sekarang Saudara-saudara Yesus itu cuma jalan menuju Bapak Anda menghujat Yesus Anak TK saja paham loh Tapi para pendeta kaleng-kaleng Para Romo kaleng-kaleng Akhirnya menutupi ini dengan cara Jemaatku Yesus sekarang masih gondrong loh Masih sujud pada Bapak Supaya dia bisa mengajarkan ayat ini Paham sampai situ Nomor 2 Yohanes 17 ayat 3 Ini juga andalanya para pendeta dan Romo kaleng-kaleng Anda mengajarkan ayat ini pada masa sekarang Maka Anda menghujat Yesus yang adalah roh kudus itu Yesus diutus oleh Allah Itu terjadi saat Yesus jadi manusia Termasuk para mukalab juga Paling demen nih kayak gini Sekarang Yesus bukan manusia lagi Yesus Tuhan ala alfa omega Roh kudus roh ala maha kuasa itu Jika Anda mengajarkan ayat ini Yohanes 17 ayat 3 Di jaman sekarang Maka dipastikan Anda menghujat roh kudus Dan itu tidak diampuni Yesus diutus oleh Allah Itu sudah keadaan luar sapa Itu terjadi pada Pada Apa Tahun Yesus pelayanan Sekitar tahun 30 sampai 33 Masih Hari ini Yesus tidak diutus Allah lagi Yesus adalah Allah itu Lalu Anda memakai ayat ini Untuk justifikasi Saudara-saudara Yesus itu cuma diutus oleh Bapak Oleh Allah Anda menghujat Yesus Allah Gara-gara Anda tidak paham konteks waktu ayat Alkitab Nomor 3 Matius 6 ayat 9 sampai 15 Berdoa masih menyebut Bapak kami Ya Ya Itu berlaku ketika Yesus masih menjadi manusia Jika Anda mengajarkan ini Mengajarkan doa itu Menyebut Bapak kami yang di surga Ya Maka Anda menghujat Yesus Allah Tidak akan diampuni Karena Yesus adalah roh kudus itu Yohanes 14 ayat 14 Yohanes 16 ayat 26 Jelas Yesus itu menyuruh berdoa kepada Ku Bukan kepada Bapak Akan tiba saatnya Engkau berdoa kepada Ku Ketika Yesus sudah naik ke surga Maka doa itu kepada Ku Anda yang masih berdoa kepada Bapak Anda Tanpa sadar Menghujat Yesus Tidak akan diampuni Tak kasih tahu Ya Nomor 4 Yohanes 14 ayat 28 Bapak lebih besar Daripada aku Kata Yesus ya Ini terjadi ketika Yesus Masih jadi Manusia Jika Anda mengajarkan Ayat itu Sekarang Maka Anda dipastikan Menghujat Yesus Allah Yang roh itu Anda tidak akan diampuni Sebab Yesus sekarang Sudah Allah itu Ya Jadi tidak mungkin Yesus Yang sekarang Allah itu Berkata bahwa Aku Bahwa Bapakku Lebih besar dari Aku Itu terjadi dulu ya Kemudian nomor 5 Yohanes 12 Ayat 50 Apa yang aku katakan Sebagaimana Apa yang difirmankan Bapak Kepadaku Ya Yesus sedang bercerita Di surga Eksistensi Atau keberadaan Allah itu Ada Allah Ada Tuhan Ya Allah dan Tuhan Adalah satu roh Dan satu nama Yaitu Yesua Itu Yesus Sebagai Allah yang sedang berkarya Yesus yang orang Yahudi Memanggil Allah Dengan panggilan Bapak Bapak juga Kiasan Yesus Allah Sehingga Bapak Berfirman kepada Yesus itu Terjadi Di surga Jika Anda Memakai ayat ini Seolah-olah Bapak Bisa Berfirman Maka Anda Menghujat Yesus Allah Yang adalah Roh Kudus itu Tidak akan Diampuni Nomor 6 Matius 24 Ayat 36 Yang tahu tentang Hari kiamat itu Cuman Bapak Ayat ini Berlaku ketika Yesus Masih Menjadi Manusia Jika ayat ini Anda Ajarkan Sekarang Maka Anda Menghujat Roh Kudus itu Sebab Wahyu 20 Ayat 11 Yang menentukan Kapan Terjadinya Kiamat adalah Yesus Anak Domba Yang duduk Di tahta putih itu Mengajarkan Matius 24 Ayat 36 Di masa Sekarang Artinya Anda Menghujat Yesus Allah Yang roh Kudus itu Dipastikan Tidak Diampuni Yohanes 19 Tadi itu Matius 24 Ayat Ya 3 5 3 6 6 7 7 7 7 7 Jangan pegang Aku Sebab Aku Belum Pergi Kepada Bapaku Allah Ku Ayat ini Terjadi Saat Yesus Bangkit Dari Kubur Yesus Belum Pergi Kepada Allah Yang Adalah Yesus Sendiri Roh Di Surga Sana Lalu Anda Mengajarkan Seolah-olah Di Surga Itu Ada Bapak Yesus Memanggil Allah Itu Bapak Yahudi Di Samping Itu Bapak Adalah Kiasan Yesus Allah Di Surga Yohanes 16 Ayat 25 Jika Anda Mengajarkan Memakai Ayat Ini Yohanes 20 Ya Eh Yohanes 20 Ayat 17 Ya Bukan Yohanes 19 Yohanes 20 Ayat 17 Jika Anda Mengajarkan Ayat Ini Ya Seolah-olah Di Surga Itu Ada Bapak Maka Anda Menghujat Yesus Allah Yang Di Surga Sebab Yang Duduk Di Tasa Surga Itu Hanya Ada Yesus Sama Sekali Tidak Ada Bapak Wahyu 4 Ayat 2 Ada Banyak Lagi Ayat Yang Sering Dicomot Karena Tidak Paham Konteks Waktu Ayat Itu Diajarkan Pada Masa Sekarang Padahal Ayat Itu Berlangsung Sudah Masa Lampau Sehingga Anda Melakukan Hujat Terhadap Yesus Allah Yang Roh Kudus Itu Maka Dipastikan Hujat Roh Kudus Tidak Akan Diampuni Ada Lagi Para Penyembah Bapak Yahweh Yang Ahli Merubah Ayat Ya Yaitu Para Yahudi Palsu Ular Berudak Jemaah Iblis Ya Yesus Yesus Sangat Sangat Keras Yesus Sangat Keras Menegur Kepada Orang Orang Yang Penyembah Bapak Dan Yahudi Palsu Kepada Penyembah Bapak Yesus Berkata Kamu Mati Dalam Dosamu Yohanes 4 Ayat 24 Kambing Terkutuk Matius 25 Ayat 41 Enyahlah Daripadaku Orang Pembuat Kejahatan Matius 7 Ayat 23 Kepada Para Penyembah Bapak Yang Menolak Yesus Kristus Allah Yesus Sangat Keras Ya Jadi Kalau HTD Sangat Keras Kepada Para Penyembah Bapak Berarti Yesus Hanya Sangat Keras Demikian Pula Kepada Yahudi Palsu Yang Tidak Paham Pikirannya Yang Pikirannya Tumpul Yang Tidak Paham Bahwa Yahweh Sudah Dibentuk Jadi Manusia Pada Saat Yesus Lahir Sehingga Di Perjanjian Baru Sama Sekali Tidak Pernah Ada Disebut Yahweh Anda Yang Masih Ngotot Bin Ngeyel Yesus Sangat Keras Berkata Hei Kamu Ular Beludak Yang Menduduki Kursi Musa Hei Kamu Iblis Bapamu Hei Kamu Jemaah Iblis Yesus Sangat Keras Kepada Yahudi Palsu Yahudi Palsu Yang Hari Gini Masih 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 Nyebut Yahweh Yahweh Sudah Sudah Almarhum Pak Jadi Kalau Yesus Berkata Kepada Anda Para Yahudi Palsu Penyembah Yahweh Yang Itu Iblis Kamil Yang Sama Haleluya Kepada